Rasulullah menyatakan Tanda kiamat itu kata Rasulullah Apabila seorang perempuan melahirkan raja Rasulullah s.a.w pernah ditanya Anissa'ah tentang hari kiamat Dengan pertanyaan mata sa'ah Kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah Rasulullah menjawab Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas'ail Orang yang kau tanya Sama dengan yang bertanya Sama-sama kadetahu artinya Apabila mestinya persisnya hari kiamat itu terjadi Dan aku hanya bisa mengabarkan kepada engkau Tanda-tanda menjelang hari kiamat itu Rasulullah menyatakan Tanda kiamat itu kata Rasulullah Apabila seorang perempuan melahirkan rajanya Bila seorang wanita melahirkan tuannya Maksudnya adalah Di akhir zaman itu Anak-anak Durhaka kepada orang tuanya Sehingga Orang tua yang melahirkan itu Seolah-olah rakyat oleh si anak Seorang perempuan melahirkan rajanya Anak yang jadi raja Witan jadi budak Jadi hamba sahaya Artinya di akhir zaman menjelang hari kiamat itu Kata Rasulullah Anak tidak segan lagi Memerintahkan kepada orang tuanya Untuk berbuat melakukan sesuatu Orang tua dijadikan pembantu Orang tua dijadikan budak pelayan Bagi anaknya Ini yang dimaksud dengan Bila sudah demikian Itu berarti Kiamat itu sudah dekat Yang kedua Kata Rasulullah Tandanya Apabila orang-orang desa Orang-orang dusun Sudah berlumba-lumba Untuk bermegah-megah Membangun rumah Membangun bangunan Rumah-rumah mewah Sudah banyak di kampung-kampung Rumah-rumah yang bagus Sudah menjadi merata di perkampungan Orang kampung Orang dusun Berlumba-lumba Membangun rumah yang mewah Itu pun akan terjadi Kata Rasulullah Menjelang hari kiamat itu Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah Menyebutkan Menjelaskan Tentang Keadaan manusia Atau keadaan masa Sebelum hari kiamat terjadi Antara lain Selain daripada yang dua tersebut tadi Kata Rasulullah Yang artinya Zuhurul fajiri Alal munsifi Menangnya orang yang jahat Atas orang yang baik Menangnya orang yang pasik Atas orang yang adil Atas orang yang salih Menangnya orang yang walim Atas orang yang adil Orang yang baik Selalu dalam posisi kalah Orang yang jahat Selalu dalam keadaan menang Contohnya Ombamanya pemilihan pembakal Kepala desa Supaya mengerti Calon pembakalnya Ada yang ada penyembah yang Orangnya pemabuk Calonnya penjudi Calonnya penyembah yang Orangnya salih Orangnya penuntut ilmu Sampai harinya Pemilihan pembakal Kalah Itu yang salih Nah ini mana Di kampung-kampung Mana-mana saja Hingga orang yang macam itu Yang mana Bila yang baik Hingga kalah Ini menjelang Kiamat Zuhur al-fajir Al-al-munsib Kata Rasulullah lagi Menjelang hari kiamat itu Keadaan amanah itu Dianggap satu Keberuntungan Amanat Dianggap satu Keberhasilan Dianggap satu Keuntungan Orang diberi amanah Orang dititipi Sesuatu Dianggap dia untung Misalnya kita Diandaki orang Diandaki orang Dianggap Empat Maandak Sepidimutur Aku enak Ke luar Aku enak Berjalan Empat Maandak Sepidimutur Merasa untung Diandaki orang Sepidimutur Itu Padahal ini adalah Amanah Mestinya Diandaki amanah itu Waspada Dan hati-hati Agar Jangan sampai Menyalahkan Amanat Yang dititipkan Oleh orang itu Kedudukan Pangkat Jabatan Itu amanah Begitu naik pangkat Dia gembira Menganggap ini Keberhasilan Keberuntungan Untungnya naik pangkat Ini manusia-manusia Yang hidupnya Menjelang hari kiamat Keadaan amanat Itu dianggap Satu kemenangan Satu keberuntungan Beliau menjelaskan lagi Tentang tanda-tanda Kiamat itu Wasultanun Nisa Raja-raja Sudah mulai Ada perempuan-perempuan Yang jadi raja Kapaladisa Sudah ada Bini-bini Kaini Cakmat Ada bini-bini Bupati Ada bini-bini Gubernur Ada bini-bini Presiden Ada bini-bini Semua Bini-bini Wasultanun Nisa Dan timbulnya Nampaknya Anak-anak zina Di tiap kampung Ada anak zina Sini ada Anak zina Di mana-mana Ada anak zina Dan orang-orang Sudah Kedada lagi Rasa suban Tidak ada lagi Rasa malu Mempunyai Anak yang Tidak ada Ayahnya Diambil Diambil Allah Sifat Sifat Haya Sifat Supan Sehingga Kadang malu Bahwa ini adalah Anak dapat Daripada Zina Nah anak zina Sudah banyak Timbul Dimana-mana Itu termasuk Tanda-tanda Hari Kiamat Tersebarnya Kelakuan Atau Praktik Ribawi Ribak Mulai Di perkutaan Sampai Di paling Dusun Sudah Masuk Ribak Dulu Orang kampung Dusun Kadang mengenal Ribak Mau tangi Duit Lillahi Ta'ala Menghutangi Mani Rogaya Orang Kota Orang kampung Bila Bahutang Seribu Bayar Dua Ribak Dimana-mana Sudah Merata Ribak Itu Timbulnya Dimana-mana Risa Suguk Atau Pungli Pungli Suguk Menjelang Hari Kiamat Bukan Hanya Ada Di kantor Tapi Ada Di jalan Raya Ada Di bawah Puhul Ada Di tengah Lautan Dimana-mana Ada Pungli Itu Kata Rasulullah Adalah Asyratus Sa'ah Tanda-tanda Kehancuran Ini Dunia Tanda-tanda Menjelang Hari Kiamat Masjid 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 Itu Dimegahkan Walaupun Duitnya Beintaan Di jalanan Asal Megah Tanda Hari Kiamat Masjid Yang Bagus Bangunan Dalam Bahari Dirubuh Karena Potongannya Sesuai Zaman Ganti Masjid Memegah Berlumba-lumba Memegahkan Masjid Itu Termasuk Daripada Tanda Kehancuran Masa Tanda Bahwa Menjelang Hari Kiamat Demikian Wasyuribatil Humur Dan Diminum Arak Arak Yang dulu Dilarang Dimana-mana Diminum Orang Arak Watarakul Amri Bil Ma'ruf Wannah Ya'anil Munkar Dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Itu Ditinggalkan Ini Yang Paling Sulit Dihadapi Oleh Umat Islam Oleh Kita-kita Ini Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar Kita Kita melihat Banyak Kejadian-kejadian Yang Cukup Menyedihkan Kita Antara Lain Umpamanya Orang-orang Tidak Mau Melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Hanya Dengan Alasan Adalah Itu Hak Asasi Dia Sebagai Manusia Ada Orang Menarik Betilanjang Menarik Betilanjang Ada Menanggur Itu Boleh Jangan Ditagur Itu Hak Asasinya Sebagai Pemain Seni Memanya Ini Tanda-tanda Hari Kiamat Ada Aliran-aliran Yang sesat Ditagur Jangan Ditagur Karena Itu Hak Kebebasan Mereka Untuk Berkeyakinan Dan Beragama Jadi Ada Lagi Amar Ma'ruf Terserah Manusia Anak Jadi Kambing Anak Jadi Sapi Mau Apa Ditinggalkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Kata Rasulullah Lagi Tanda-tanda Akhir Masa Tanda-tanda Menjelang Kiamat Itu Adalah Tersebarnya Perdagangan Dimana-mana Dimana Ada tempat Ada pasar Di kampung Ada pasar Sejumput Sini Ada pasar Dulunya Ada pasar Ada pasar Di mana Di mana Ada kesempatan Ada pasar Dan Dan bahwa Berdagang Berdagang Lagi berdagang Lagi berdagang Lagi berdagang Kedua-duanya Sibuk Berdagang Bahwa Berdagang Laki-laki Dan Perempuan Kedua-duanya Para Mahibbin Rahimakumullah Itu Sebagian Daripada Tanda-tanda Dari sekian Banyak Lagi Tanda-tanda Yang Menunjukkan Kerusakan Zaman Yang Artinya Bahwa Kiamat Itu Sudah Dekat